Oke, kali ini kita akan memperkenalkan beberapa, ada dua jenis uasis sendiri untuk di-flourish atau di-flower sendiri. Di sini ada uasis kering seperti ini, ini untuk bunga plastik atau artificial flower. Dan ini nggak bisa dibasahin, nggak bisa direndam, ini untuk bunga-bunga plastik. Dan ini adalah uasis untuk bunga potong atau fresh flower. Nah, di sini saya juga akan mengasih tahu bahwa cara perendaman uasis sendiri pun nggak sembarangan, nggak boleh asal direndam, asal diguyur, karena nanti dia air nggak akan masuk ke dalam uasis ini. Kalau air nggak masuk ke dalam uasis ini, otomatis bunga yang kita tancap di uasis ini akan dipatayu, karena dia tidak menampung air. Di luar misalnya banyak juga yang tidak tahu bahwa uasis ini asal diguyur, asal disiram atau ditekan, ditekan, nah itu tidak bagus, dan salah lah. Nah, cara untuk merendamnya sendiri, ini, kita tampung air di bak atau di ember seperti ini, kita tampung air, lalu kita celupkan seperti ini, lalu dibiarkan saja dia meresap sendiri, nggak boleh ditekan. Kalau ditekan, air nggak akan masuk ke dalam uasis di bagian dalam. Dibiarkan saja, seperti ini, dibiarkan saja, biarkan dia meresap sendiri. Tidak boleh ditekan ya. Kita tunggu, tunggu sampai di benar, biar meresap dengan sendirinya. Kita tunggu, tunggu sampai di benar, biar meresap dengan sendirinya. selamat menikmati oke kita tunggu sampai benar-benar wasis ini rendam setelah di rendam baru kita bisa angkat wasis ini ini setelah di rendam ini juga dia lebih berat karena air lebih masuk kalau kita lebih rendam wasis ini kita angkat masih enteng berarti air itu tidak masuk berarti cara perendamannya salah seperti inilah cara perendamannya yang benar wasis ini jadi diamkan saja biar dia meresap sendiri seperti ini tidak ada air netes lalu kita baru siap untuk dipergunakan di wasis di wasis maksudnya oke seperti itu cara perendaman wasis ya jangan sampai salah ya jangan buru-buru juga ya seperti itulah tadi cara perendaman wasis basah untuk bunga fresh dan ini wasis kering untuk bunga plastik jangan lupa like and subscribe channel di aka bloris dan ditunggu ditunggu video-video selanjutnya dari kita cukup sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati